Hai, kami dari kompok 10 ingin mengaparkan mengenai Kontekstual Teaching and Learning. Silahkan disimak. Hmm, seperti apa Kontekstual Teaching and Learning itu? Pembelajaran kontekstual adalah keterlibatan persilidik dalam pembelajaran dengan mengaitkan kehidupan nyata sehingga terpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna dengan mengaitkan apa yang dipakai di sekolah dengan pengalaman sendiri, kegadaan di rumah, kehidupan dari media masal, dan lain-lain. Yang kedua, siswa dapat melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, siswa mampu belajar secara mendiri. Yang keempat, siswa mampu berkolaborasi. Dalam pembelajaran di sekolah, kendaknya dapat mendorong siswa untuk berkaitan sama dengan yang lain. Keponen selanjutnya adalah siswa mampu berkaitan kritik dan kreatif atau applying. Yang salah satu tujuan belajar adalah agar siswa dapat mengembangkan potensi efektual yang memilikinya. Keponen ke-6 adalah mengembangkan potensi individu atau transferring. Karena tidak ada individu yang konopsis, maka kegiatan pembelajaran tindaknya bisa mengidentifikasikan potensi yang dimiliki setiap siswa, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkannya. Yang ketujuh, standar pencapaian yang tinggi. Pada dasarnya, setiap orang ingin mencapai sesuatu yang tinggi. Standar yang tinggi akan mengacu siswa untuk terus berkala keras dan menjadi yang terbaik. Komponen yang terakhir, komponen yang ke-8 yaitu asismen yang autentik. Pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Hasil belajar hendaknya diukur dengan asismen autentik yang bisa menyediakan informasinya benar dan akurat mengenai apa yang benar-benar diketahui dan apa yang benar-benar dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara pembelajaran konteksual dengan pembelajaran konvensional. Perbedaan mode pembelajaran konteksual dengan mode pembelajaran konvensional yang pertama adalah Pembelajaran seksual berpikir pada siswa. Model ini menempatkan siswa sebagai sisi belajar. Akhirnya, siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran berpikir pada guru. Pembelajaran ini siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Perbedaan selanjutnya adalah model pembelajaran konteksual pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan awal siswa atau pembelajaran yang selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki pasangan jidik sebelumnya. Sedangkan pembelajaran konvensional, pembelajaran yang bersembal dari pengetahuan guru. Jadi, pemberian informasi kepada peserta didik nanti digunakan sampai saatnya diperlukan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam pembelajaran konteksual, guru mengajak peserta didik untuk belajar mandiri, berpikir kritis, dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan diri peserta didik. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, peserta didik diberi pengetahuan agar dapat menjadi bakal hidupnya. Kemudian dalam pembelajaran konteksual, hasil belajarnya diukur melalui penerapan penilai otentik yang didalamnya berisi penilaian pengetahuan, ketampilan, dan sikap. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, hasil belajarnya diukur melalui kegiatan akademik dalam bentuk tes, ujian, atau ulangan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari apa sih pembelajaran konteksual itu atau konteksual teaching and learning. Nah, sekarang kita bahas yuk bagaimana penerapan pembelajaran konteksual itu di dalam kelas. Oke, kita akan membahas mengenai contoh penerapan di kelas. Contohnya, mengenai materi mengenal macam-macam bangun datar. Guru bisa menanyakan kepada peserta didik seperti, apakah kalian bisa menyebutkan nama dan ciri-ciri dari sebuah bangun datar persegi panjang? Kemudian, setelah memberikan pertanyaan tersebut, guru dapat meminta peserta didik untuk mengamati ruangan kelasnya dan meminta benda apa saja sih yang bisa disebut dengan persegi panjang dan juga bisa memintanya untuk menjelaskan. Setelah memberikan pertanyaan tersebut, peserta didik dapat mengajukan pendapatnya dengan menjawab pertanyaan tentang benda apa sih yang bisa disebut dengan persegi panjang di dalam kelasnya dan apa sih alasannya? Kita simpulkan bahwa model pembelajaran konteksual untuk pembelajaran berusaha pada siswa atau student center. Pembelajaran konteksual mengaitkan masalah teori dengan kenyataan agar bisa pembelajaran menjadi bermanfaat dalam kehidupan hari-hari. Terima kasih yang sudah menyimak tentang pembelajaran konteksual atau konteksual teaching learning. Selamat belajar! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!